selamat menikmati 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 berarti kita selamat menikmati 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 pahala bagi mereka tanpa batas 6 doa yang tersebut menunjukkan bahwasannya rahmat dan ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang sabar itu besar pada doa yang tersebut disebutkan bahwasannya dalam kesabaran itu terdapat pahala dan keutamaan yang begitu besar diantaranya adanya ma'iyah dari Allah adanya kebersamaan dari Allah kemudian di dalamnya juga, dalam kesabaran itu ada pahala tanpa batas pahala yang tidak ada batasnya, sebagaimana sabar itu juga tidak ada batasnya kemudian di dalam kesabaran itu juga terdapat kedudukan yang mulia kedudukan yang mulia yang mana hal tersebut hendaknya menjadikan kita berkeinginan kuat untuk mewujudkan hakikat kesabaran itu sendiri hakikat kesabaran hakikat kesabaran sabar itu tidak ada batasnya sabar itu tidak ada batasnya sebagaimana ganjaran atau pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang sabar itu pun tidak memiliki batas tidak memiliki batas sabar itu istimewa dan spesial bahkan sabar disebut sebagai pilar kebahagiaan seorang manusia sabar disebut sebagai pilar kebahagiaan seorang manusia syaykhul islam muhammad attamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya kawahidul arba bahwa pilar kebahagiaan itu ada tiga syaykhul islam muhammad attamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya kawahidul arba bahwa pilar kebahagiaan itu ada tiga yang pertama ketika ia mendapat kenikmatan ia bersyukur ketika ia mendapat kenikmatan ia bersyukur kemudian pilar kebahagiaan yang kedua ketika ditimpa musibah ia bersabar ketika ditimpa musibah ia bersabar kemudian pilar yang ketiga pilar kebahagiaan yang ketiga adalah ketika melakukan dosa ketika melakukan dosa ia senantiasa beristighfar selalu mohon ampun kepada Allah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban liamril mu'min inna amruhu kulluhu khayrun walaysa zaka liahadin illa lil mu'min in asabadhu sarra'a syakar fakana khayrun lahu in asabadhu dorra'a sabar fakana khayrun lahu ajaban liamril mu'min sungguh menakjubkan urusan seorang mu'min inna amruhu kulluhu khayrun sungguh sungguh semua urusannya adalah baik walaysa zaka liahadin illa lil mu'min dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mu'min in asabadhu sarra'a syakar jika ia mendapatkan kegembiraan ia bersyukur fakana khayrun lahu maka itu adalah suatu kebaikan baginya in asabadhu dorra'a syabar jika ia mendapatkan kesusahan ia bersabar fakana khayrun lahu dan itu pun suatu kebaikan baginya enam ana ulang ajaban li amril mu'min ajaban li amril mu'min sungguh menakjubkan urusan seorang mu'min inna amrohu kulluhu khayrun sungguh semua urusannya adalah baik semua urusan orang mu'min itu baik walaysa zaka liahadin illa lil mu'min dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang mu'min orang yang beriman in asabadhu sarro'a syakaro perkara yang pertama ini in asabadhu sarro'a syakaro jika ia mendapatkan kebahagiaan atau kekembiraan maka ia bersyukur fakana khayrun lahu maka itu adalah suatu kebaikan baginya in asabadhu sarro'a sabaro in asabadhu sarro'a sabaro jika ia mendapat kesusahan maka ia bersabar fakana khayrun lahu dan itu pun suatu kebaikan baginya kemudian berikutnya adalah macam-macam sabar macam-macam sabar para ulama membagi sabar itu menjadi tiga macam para ulama membagi sabar itu menjadi tiga macam yang pertama itu adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah sabar sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Allah jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah sabar dalam menjalankan ketaatan ketaatan kepada Allah yaitu senantiasa bersabar di atas ketaatan dan penghambaan kepada Allah Allah dia senantiasa berharap akan keriduan Allah dan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa dan dia senantiasa bersemangat untuk senantiasa bersabar dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam mengaplikasikan ketaatan-ketaatan ketaatan-ketaatannya dalam beribadah kepada Allah di kehidupan ini 6 Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bilgodati wal'asyi yuriduna wajah wasbir nafsak dan bersabarlah engkau ma'alladzina yada'una rabbahum terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya bilgodati pada waktu pagi wal'asyi dan pada sore hari yuridu nawajah dengan mengharap wajahnya jadi ayat ini ayat ini di dalamnya terdapat perintah sabar terhadap orang-orang yang baik sabar terhadap orang yang senantiasa berdoa dan menyeru di jalan Allah sabar senantiasa sabar kepada orang yang senantiasa mengingat Allah pada waktu pagi dan sore dengan mengharap wajah Allah karena yang namanya pertemanan pasti akan dijumpai suatu hal yang tidak menyenangkan oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk bersabar jika menjumpai atau mendapati suatu hal yang tidak menyenangkan dari saudara kita dari teman kita seperti itu itu macam sabar yang pertama sabar dalam menjalankan perintah perintah Allah sabar dalam menjalankan ketaatan ketaatan pada Allah kemudian macam sabar yang kedua itu adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah sabar dalam menjauhi larangan Allah sabar dalam menjauhi kemaksiatan larangan Allah itu kemaksiatan sabar dalam menjauhi larangan Allah sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah nah untuk kesabaran yang ini muncul karena adanya rasa takut karena adanya rasa takut rasa khawatir akan siksa Allah yang amat pedih yang sangat pedih berupa api neraka yang menyala-nyala kemudian sabar ini juga muncul karena ia betul-betul paham bahwasannya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita dan dia dan ini muncul karena dia betul-betul percaya bahwa tidak ada tempat yang tidak mampu dilihat oleh Allah nah contoh dari kesabaran dalam menjauhi larangan Allah sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah itu ada pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam pernah terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam jadi dahulu Nabi Yusuf alaihissalam beliau pernah diajak berzina oleh istri Al-Aziz Al-Aziz yang bernama Zulaiho Zulaiho beliau diajak berzina oleh Zulaiho di tempat yang sudah aman lagi tertutup tidak ada orang yang tahu kemudian Zulaiho istri Al-Aziz itu memiliki kekuasaan dan kekuatan dia memiliki kedudukan seorang wanita yang memiliki kedudukan selain itu Zulaiho itu adalah seorang wanita yang cantik yang cantik Zulaiho mengajak Nabi Yusuf untuk berzina pada saat itu Nabi Yusuf masih berusia belia masih umur-umurnya masih muda masih sangat mudah untuk tergoda melakukan zina umur-umur yang sangat mudah untuk tergoda tergoda melakukan zina tapi Nabi Yusuf lebih memilih untuk bersabar sabar dalam menjauhi kemaksiatan Nabi Yusuf menolak menolak untuk berzina dengan istri Al-Aziz dengan Zulaiho dan beliau pun bahkan lebih milih rela untuk di penjara dan itu kisahnya ada pada surat Yusuf ada pada surat Yusuf jadi Nabi Yusuf itu bisa bersabar bersabar dari menjauhi kemaksiatan ketika diajak berzina oleh istri Al-Aziz padahal istri Al-Aziz itu adalah seorang wanita yang berkedudukan memiliki kedudukan kekuasaan dan memiliki kecantikan tapi Nabi Yusuf lebih memilih untuk menolak menghindar menjauhi kemaksiatan tersebut karena takut khawatir akan siksa Allah akan agak Allah sehingga Nabi Yusuf pun rela untuk dipenjara untuk kisah lebih jelasnya ada di surat Yusuf kemudian macam sabar yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah sabar dalam menerima takdir Allah takdir adalah sebuah ketetapan Allah dari takdir yang baik sampai takdir yang buruk seorang muslim wajib menerimanya dia tidak boleh protes dengan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya karena pada setiap takdir yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmahnya karena pada setiap takdir yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya ada rencana yang indah dibalik itu semua meskipun kita tidak tahu apa itu tidak tahu apa itu bentuknya kemudian Allah menyebutkan kriteria pemilik kesabaran jenis ketiga ini Allah menyebutkan kriteria pemilik kesabaran jenis ketiga ini yaitu sabar dalam menerima takdir Allah bahwa mereka menghadapi segala yang ada bahwasannya mereka menghadapi dan menyadari atas segala yang ada dengan keyakinan bahwa itu semua adalah titipan Allah ta'ala hanya titipan Allah yang Allah titipkan kepada kita Allah berfirman di dalam surat al-Baqarah ayat 156 yaitu arah-arah yang apapun di dalam musibah mereka mengucapkan sesungguhnya yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kepada Allah kepada Allah lah kami akan kembali jadi ciri kriteria pemilik kesabaran jenis ketiga ini yang sabar dalam menerima takdir Allah itu ketika ditipa musibah dia senantiasa mengucapkan istirja istirja yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un dia senantiasa beristirja senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un diantara ikat kesabaran itu juga menahan diri menahan diri dari apa menahan diri ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain bahkan kita membalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan dan ini sungguh adalah akhlak yang sangat mengagumkan ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain kita membalasnya dengan kebaikan bukan berarti ia tidak memiliki kemampuan untuk membalasnya dengan hal yang serupa bukan karena ia tidak memiliki kemampuan untuk membalasnya dengan hal yang serupa justru sebenarnya dia sangat mampu untuk membalas perbuatan buruk tersebut dengan yang setimpal namun ia lebih memilih untuk bersabar namun dia lebih memilih untuk bersabar dan ini termasuk akhlak yang sangat mengagumkan masya Allah akhlak yang sangat mengagumkan ketika orang lain memperlakukan kita dengan buruk kita membalasnya dengan kebaikan tidak membalasnya dengan keburukan kesabaran pula lah yang mewujudkan kesabaran kesabaran itu pula yang menjadikan seseorang mampu menahan diri untuk tidak suudan untuk tidak berperasangka buruk walaupun ia ditimpa takdir yang notabene itu dipandang buruk oleh orang-orang justru hal itu menjadikannya lebih mendekatkan diri kepada Allah semesta alam karena sabar merupakan akhlak yang sangat berpengaruh dalam memperbaiki kualitas ketaatan seorang hamba kepada Allah selain itu sabar menjadi tameng yang kokoh melindungi seorang hamba dari ratapan dikala duka di saat sedih di saat sedang ada musibah yang menimpanya dan melindungi seseorang dari ratapan yang menghentarkan kepada api neraka kemudian kesabaran yang indah itu adalah ketika seorang hamba hanya mengadukan kesusahannya kepada Allah ta'ala mengadukan kesusahannya kepada Allah ta'ala senantias sama mengadah berdoa kepada Allah mengadukan permasalahannya supaya diberi jalan keluar oleh Allah pada waktu-waktu mustajab terutama dan tidak hanya sebatas itu selain dia mengaduh kesusahannya kepada Allah kemudian ia juga berusaha untuk mencari solusi terbaik dari permasalahannya sedang ia hadapi tanpa mengeluh kepada siapapun inilah kesabaran level tertinggi yang butuh perjuangan untuk menanamkannya di dalam hati kita dan di dalam sikap kita di dalam menghadapi musibah atau cobaan atau sesuatu yang sesuatu yang menggelisahkan hati kita itu adalah sikap kita yang pertama itu adalah senantiasa berdoa mengadukan segala permasalahan kita kepada Allah ta'ala kemudian yang kedua sikap kita yang kedua itu adalah senantiasa berhusnudun kepada Allah senantiasa berhusnudun kepada Allah senantiasa berperasangka baik kepada Allah dan senantiasa mengetahui bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik karena yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah dan yang menurut kita buruk itu belum tentu buruk menurut Allah karena Allah karena Allah 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 yang paling tahu mana yang terbaik bagi hambanya Allah lah yang paling tahu mana yang terbaik bagi hambanya nah yang terakhir Ana disini akan menyampaikan salah satu doa salah satu doa yang hendaknya hendaknya kita dapat selalu mengucapkannya dan membacanya baik-baik dapat memahami baik-baik maknanya kenapa karena doa ini adalah salah satu doa yang harus kita baca ketika kita merasakan kesedihan kesedihan atau bunda seperti itu untuk doanya untuk doanya doa penghilang sedih Allahumma Allahumma adalah hambamu ini mencakup untuk perempuan juga nasihati biadik ubun-ubunku ada di tanganmu maldifiyah hukmuk maldifiyah hukmuk telah berlaku padamu padaku hukummu terlah berlaku padaku hukummu adelu fiyah kodauk adil ketentuanmu untukmu untukku adil ketentuanmu untukku as'aluka bikul lismin huwalak as'aluka bikul lismin huwalak saya meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki saya meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki sama itadihi nafsak yang engkau menamakannya untuk dirimu atau yang engkau turunkan dalam kitabmu atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu atau yang engkau simpan dalam ilmu waib yang ada di sisimu jadikanlah Al-Quran yang mulia sebagai penyejuk hatiku jadikanlah Al-Quran yang mulia sebagai penyejuk hatiku wanura saudari dan cahaya bagi dadaku wa jala ahuzni dan pengusir kesedihanku Allahumma Allahumma inni abduk ibanu abdik ibanu asal 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 selamat menikmati untuk doa ini hendaknya bisa kita hafal kemudian kita terapkan kita baca baik-baik kita pahami baik-baik maknanya dan kita terapkan dalam kehidupan kita karena doa ini itu sangat manjur doa sedih atau kegundahan mungkin ini yang dapat anda sampaikan semoga Allah mengharuniakan kepada kita semua hati seluas samudera sehingga segala hal yang jatuh menimpanya tidak menjadikannya keruh semoga Allah mengenunggerahi kepada kita manisnya kesabaran tiga lapahitnya keadaan dan indahnya dan indahnya sabar di atas ketaatan di saat kemaksiatan terlihat begitu menggoda dan menawan sekian yang anda sampaikan semoga bermanfaat bagi anak pribadi dan antunna semua jika ada salahnya maka itu dari anak pribadi dan dari syaiton ma'am allahu a'lam jisawab wallahul musta'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati